Kitab Ayub, Pasal 33 Allah berfirman dengan berbagai cara Sekarang, Hai Ayub, dengarkanlah apa yang akan kukatakan Aku telah mulai berkata-kata, izinkan aku melanjutkannya Aku akan berbicara dengan terus terang dan menyatakan apa yang aku ketahui dengan sejujurnya Roh Allah telah menjadikan aku Dan nafas dia yang maha kuasa memberikan kehidupan kepadaku Janganlah ragu-ragu menjawab aku kalau engkau dapat Lihatlah, aku dan engkau sama di hadapan Allah Aku juga dibuat dari tanah liat Engkau tidak perlu takut kepadaku Aku bukan orang yang hebat dan aku bukan hendak menekan engkau Aku telah mendengar engkau berkali-kali berkata Aku ini suci, aku tidak melakukan pelanggaran apapun Aku tidak mempunyai kesalahan, aku tidak berbuat dosa Allah mencari-cari kesalahan padaku dan menganggap aku sebagai musuhnya Allah memasung kakiku dan memperhatikan setiap gerak-gerikku Nah, inilah pendapatku Justru, dalam hal itulah engkau telah bersalah karena engkau berbicara seperti itu mengenai Allah Sesungguhnya Allah lebih daripada manusia Mengapakah engkau menentang dia? Hanya karena ia tidak memberikan penjelasan kepadamu mengenai apa yang diperbuatnya Karena bukan hanya sekali Allah berfirman, melainkan berkali-kali dengan berbagai cara Tetapi manusia tidak memperhatikannya Dalam mimpi ketika tidur nyenyak Melalui penglihatan pada malam hari ketika orang berbaring di tempat tidur Pada saat-saat seperti itu Ia membuka telinga mereka Dan memberi mereka hikmat serta pengajaran Untuk mengubah pikiran mereka Dan mencegah mereka supaya tidak menjadi sombong Untuk mengingatkan mereka akan hukuman atas dosa Supaya jiwa mereka luput dari jurang kebinasaan Dan mereka tidak terjatuh ke dalam lubang maut Atau mereka mendarita sakit dan terbaring di tempat tidur Tulang-tulang mereka menjadi kaku Sehingga mereka kehilangan selera untuk makan Sekalipun menghadapi makanan lezat-lezat Mereka menjadi kurus Hanya tulang dibungkus kulit Ya, jiwanya mendekati jurang kebinasaan Dan nyawanya menuju lubang maut Tetapi, bila ada seorang utusan dari surga Yang membelanya sebagai seorang sahabat Untuk menunjukkan kepadanya apa yang benar Maka Allah pun akan menaruh belas kasihan kepadanya Dan berkata, bebaskan dia Jangan biarkan dia masuk ke lubang maut Karena aku telah mendapat gantinya Penebus bagi dirinya Maka tubuhnya akan menjadi sehat dan kuat lagi Seperti orang muda Bila ia berdoa kepada Allah Maka Allah akan menerima dia dan menjawab doanya Ia akan memandang Allah dengan sukacita Dan Allah akan mengembalikan dia kepada kebenarannya Ia akan berkata kepada teman-temannya Aku telah berdosa Aku telah menyimpang dari kebenaran Tetapi, Allah membebaskan aku Ia tidak membiarkan nyawaku masuk ke lubang maut Aku akan terus hidup di dalam terang Ya, Allah sering melakukan hal itu bagi manusia Ia menyelamatkan nyawa manusia dari lubang maut Agar manusia dapat hidup di dalam terang Perhatikanlah baik-baik, hai Ayub Dengarkanlah aku Dan biarkan aku melanjutkan Tetapi, kalau ada yang ingin kau katakan pada saat ini Silakan mengutarakannya Aku ingin mendengarnya Karena aku ingin mencoba membuktikan kebenaranmu Tetapi, kalau tidak ada yang ingin kau katakan Dengarkanlah aku Diamlah Dan aku akan mengajarkan hikmat kepadamu Terima kasih telah menonton!